Ratusan warga Bengkulu Tengah tolak perpanjangan HGU, manajemen PT. Bio masih ngotot. Ratusan warga dari Desa Kembang Ayun, Desa Genting, dan Desa Air Napal, Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah menggelar aksi demonstrasi di lahan HGU PT. Bio Nusantara Teknologi pada Rabu 4 Januari 2023. Aksi demonstrasi tersebut menolak proses replanting dan perpanjangan HGU PT. Bio yang akan habis pada 2025 mendatang. Namun, tuntutan dari para warga itu tidak sejalan dengan keinginan pihak manajemen PT. Bio yang ingin terus memperpanjang HGU lahan seluas 5.000 hektare tersebut. Perwakilan manajemen PT. Bio Rizky Oktavian mengungkapkan pihaknya baru 2 tahun melakukan operasi dan akan menanamkan investasi besar dengan cara replanting lahan HGU yang sudah tidak produktif lagi. Kami tidak berharap untuk ditolak, karena kami mau berinvestasi di sini dan kami sudah memiliki lahan perkebunan di Bengkulu Utara, Seluma, dan Bengkulu Tengah. Tentu kami ingin berinvestasi lebih panjang lagi. Uja Rizky kepada awak media setelah menemui para warga. Di samping itu, Saleh Armadi, perwakilan masyarakat, mengungkapkan alasan warga menolak perpanjangan HGU PT. Bio disebabkan tidak ada lagi lahan bagi warga untuk mencari nafkah jika lahan HGU PT. Bio diperpanjang. Kami sudah menunggu selama 40 tahun agar lahan ini bisa kembali kepada masyarakat. Jika ini diperpanjang lagi, maka ekonomi warga desa penyangga PT. Bio akan semakin sulit, kata Saleh. Kemudian, Saleh juga mempertanyakan sejumlah lahan tidur yang dikelola oleh pihak PT. Bio namun tidak membayar pajak kepada Pemkap Bengkulu Tengah. Setelah kami berkomunikasi dengan Sekda Bengkulu Tengah, ternyata ada 1.200 hektare lahan HGU PT. Bio yang tidak dibayarkan pajaknya, seperti lahan persawahan, daerah aliran sungai, dan jurang. Ungkap Saleh Dari pantauan tribunbengkulu.com, para warga pun dengan tegas menolak perpanjangan HGU dari PT. Bio. Mulai detik ini, kami menyatakan menolak perpanjangan HGU PT. Bio dan segera kembalikan kepada masyarakat. Ujar Saleh diiringi teriakan para pendemo. Demo berlangsung alot Ratusan warga dari Desa Kembang Ayun, Desa Genting, dan Desa Air Napal, Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah menggelar aksi demonstrasi di lahan HGU PT. Bio Nusantara Teknologi pada Rabu 4 Januari 2023. Aksi demonstrasi itu pun berlangsung alot dan penuh dengan perdebatan antara pihak manajemen PT. Bio Nusantara Teknologi Bengkulu dengan perwakilan warga. Demonstrasi yang dilakukan di lahan HGU PT. Bio itu dimulai sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat dan baru menemui kesepakatan pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Setelah perdebatan cukup panas, akhirnya pihak manajemen PT. Bio menyepakati untuk menghentikan sementara proses replanting yang sedang dilakukan. Proses replanting tersebut akan dilanjutkan kembali jika manajemen PT. Bio bisa membuktikan legalitas setelah diambil alih oleh PT. Sandabi Indah Lestari. Dari pantalon tribunbengkulu.com, sejumlah warga membentangkan sepanduk yang bertuliskan tolak replanting dan perpanjangan HGU PT. Bio. Adi Hidayat, salah satu warga desa Air Napal menyampaikan demonstrasi tersebut dilakukan lantaran masa HGU PT. Bio akan habis pada 2025 mendatang. Namun, saat ini pihak PT. Bio sedang melakukan replanting dan peremacaan terhadap pohon kelapa sawit yang tidak produktif lagi. Para warga tidak terima dengan replanting tersebut. Lantaran, para warga menolak HGU tersebut diperpanjang dan lahan bisa dikembalikan kepada masyarakat. dan bahasa penihpul Bolsonaro tersebut tersebut memperankan